Rincian permasalahan medlazim itu tidak ada dalam muqaddimah jazariah. Imam Ibn Jazariah cuma bilang begitu aja, udah selesai. Rinciannya kayak gimana? Maka kita mengambil baik dari Tuhfatul Atfal. Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan, Jadi medlazim itu tidak satu, tapi ada empat. Watilka pembagiannya ada kilmi, ada harfi. Kilmi, harfi. Ada berapa berarti? Dua dong, katanya empat. Nah, Ada yang mukhafaf, ada yang mushaqal. Jadi, kilmi mukhafaf, kilmi mushaqal. Harfi mukhafaf, harfi mushaqal. Maka ada empat. Kilmi mukhafaf, kilmi mushaqal. Harfi mukhafaf, harfi mushaqal. Ada empat. Apa itu kilmi, apa itu harfi, nanti akan kita jelaskan. Pembagian, kalau kita lihat dalam bagian seperti ini kurang lebih ya. Jadi, medlazim itu ada dua, ada lazim kilmi, ada lazim harfi. Nah, si kilmi punya dua, mukhafaf dan mushaqal. Yang harfi juga sama, punya dua, mukhafaf dan mushaqal. Artinya, akhirnya ada empat bagian. Kita masuk ke bagian yang pertama. Medlazim kilmi. Apa itu medlazim kilmi? Medlazim kilmi adalah medlazim yang terdapat pada kata. Yang terdapat pada satu kata. Atau pertemuan antara med dengan sukun dalam satu kata yang sama. Itu namanya medlazim kilmi. Pertemuan antara med dengan sukun asli dalam satu kata yang sama. Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan Fa'im bikil matin sukununijita ma' ma' harfi maddin fah wakilni yunwata' Maka apabila sukun berkumpul dengan huruf med pada satu kata yang sama Maka dia disebut medlazim kilmi. Contohnya, Lafad Al-An. Di sini, huruf madnya mana? Huruf madnya di Al-An yang mana? Alif. Alif ketemu sukun satu kata bukan? Satu kata. Dia adalah Lam-ta'arif. Lam-ta'arif dengan apa? Lam-ta'arif dengan Dan asalnya si Alif ini Hamzah wasol. Cuma berubah. Begitu. Intinya Lam-ta'arif dengan si Alif ini satu kata. Maka berarti masuk dalam hukum ini. Di depannya ada Hamzah fathah. Maka dipanjangkan 6 harokat Al-An. Silahkan. Gak perlu pakai nabr. Gak perlu pakai nabr. Karena dia idhar. Bukan begini. Al-An. Gak perlu dinabr. Karena dia idhar. Al-An. Silahkan. Atau yang lain. Tomah. Ini satu kata. At-tomah. At-tomah. Silahkan. At-tomah. Seperti itu. Dan yang tadi. As-sahra juga sudah kita praktekan. Ini namanya. Mad-la-zim-kilmi. Ada pun. Oh ini mad-la-zim-harfi. Tidak. Kilahuma. Kilahuma. Yang dua itu. Mad-la-zim-kilmi atau mad-la-zim-harfi. Muthakkalun in udhima. Mukhaffafun kullun. Iza lam yudhoma. Maksudnya bagaimana? Maksudnya. Mad-la-zim-kilmi atau mad-la-zim-harfi. Kapan disebut muthakkal. Yakni ketika terjadi idhom. Ketika terjadi idhom. Patokannya idhom atau tidak. Itu patokannya. Ini ada idhom atau enggak. Pokoknya kalau ada idhom. Namanya mad-la-zim muthakkal. Kalau tidak ada idhom. Mukhaffafun kullun. Iza lam yudhoma. Kalau tidak ada idhom. Maka dia disebut mukhaffaf. Jadi patokannya ada idhom atau tidak. Kalau di dalam mushaf. Tandanya sukun. Atau tashdid. Kalau tandanya sukun. Berarti mukhaffaf. Kalau tandanya tashdid. Berarti muthakkal. Begitu. Jadi menentukan kapan dia disebut mad-la-zim kilmi mukhaffaf. Dan kapan dia disebut mad-la-zim kilmi muthakkal. Lihat saja ada idhom atau tidak. Contoh. Maka mad-la-zim kilmi yang muthakkal. Contohnya adalah. Misal. As-saqah. At-tomah. Al-haqah. Ini semuanya muthakkal. Dan hampir. Keseluruhan. Mad-la-zim kilmi di dalam Al-Quran itu muthakkal. Hampir keseluruhan. Mad-la-zim kilmi di dalam Al-Quran itu muthakkal. Karena yang mukhaffaf. Hanya ada satu kata saja di dalam Al-Quran. Lafad al-an. Cuma satu. Mad-la-zim kilmi mukhaffaf. Di dalam Al-Quran. Hanya ada satu kata. Di dua tempat. Ada yang ditanyakan. Mad-la-zim kilmi mukhaffaf. Dan muthakkal. Silahkan. Muthakkal. Kalau tidak muthakkal. Kalau tidak muthakkal itu ada. Kalau muthakkal itu ada yang paja. Dan mad-nya yang pendek. Kalau tidak muthakkal. Kalau tidak muthakkal. Ya kalau yang pendek bukan mad berarti. Kalau bedanya dengan yang paja. Ya bedanya ini mad. Yang pendek tidak ada madnya. Beda apa maksudnya? Beda artinya. Artinya kalau sadari si makna Al-an itu artinya sekarang. Al-an sekarang. Ini yang asalnya Al-an kemudian dimasuki hamzah istifham. Hamzah pertanyaan. Aslinya lafadnya bukan Al-an. Aslinya apa? Aslinya Al-an. Nanya. Apakah sekarang? Al-an apakah sekarang? Tapi karena sebagian kabilah orang-orang Arab itu kesulitan mengucapkan hamzah. Yang dobel berharokat. Maka mereka memudahkan pengucapan tersebut dengan cara mengibdal hamzah. Yang kedua menjadi mad. A menjadi A. Jadi mad badal sebetulnya. Ya kan? Karena terjadi ibadal. Dan ini hamzah yang panjang. Tapi si mad badal ini ketemu dengan sukun. Maka jadilah mad. Lazim. Kalau yang tidak panjang bagaimana? Ya kan? Tidak ada hubungan sama mad. Ya itu pendek saja. Al-an. Termasuk mad lazim. Bukan ya? Bukan. Madnya dimana? Mad lazim itu patokannya mad. Bertemu dengan sukun asli. Kalau tidak ada mad disebut mad lazim. Bukan ya? Bukan. Disebut mad asli saja. Tidak. Begitu ya. Jadi kalau tidak ada madnya. Tidak masuk pembahasan. Kenapa ini muncul menjadi mad? Karena kehadiran dari hamzah istifhan. Ada lagi yang banyak kan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih